Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini menjadi CPNS adalah mungkin sedambaan sebagian orang yang sangat ingin ya untuk menjadi PNS ya Nah ini tentu baik juga kalau diniati sebagai sarana sarana untuk bisa melayani masyarakat, membantu negara, pemerintah dan lain sebagainya Nah akan tetapi ya mari kita berpikir secara runut ya ketika sesuatu dimulai dengan sesuatu yang tidak baik maka jangan-jangan kesininya terus itu menjadi tidak baik Nah disini kadangkala kita menemukan ada orang-orang yang rela untuk membayar supaya lulus CPNS Nah sebenarnya kalau kita percaya pada diri kita sendiri kita tidak akan mau melakukan itu ya kita tentu melakukan ujian ya ujian, tes-tes, tes DPNS dan kalau lulus ya Alhamdulillah kalau tidak ya kita coba lagi ya karena untuk tes itu bisa sampai berkali-kali kalau selama ada pembukaan Nah disini para pemirsa jangan sampai kemudian kita melihat ya bahwa bagaimana sih sebenarnya ya sudah kalau mau membayar aja jalur cepat gitu ya itu sangat tidak direkomendasikan karena itu bisa membunuh kreativitas kita, perjuangan kita ya setidaknya kalau mau ikut ya silahkan belajar ya ada kursusnya juga ya latihan soalnya juga banyak dan lain sebagainya tapi kadangkala ada orang yang mau mengambil jalan pintas dan ini dimanfaatkan oleh sebagian orang ya nah disinilah pentingnya bagaimana kita betul-betul percaya pada kemampuan kita ya karena sebenarnya juga itu faktor-faktor keberuntungan juga ada gitu ya nah kalau kita lihat ya saya kita bacakan berita malam hari ini yaitu ini menjadi pelajaran sebenarnya kita bisa mengambil hikmah dari banyak peristiwa ini sebenarnya ya kerja apa saja ayo kita niati awali dengan sesuatu yang baik sehingga akhirnya jangan sampai menjadi celah untuk orang lain bisa mungkin menjadikan hal itu adalah sebagai lahan pekerjaan dia yang bagi pengen yang jalur cepat gitu ya walaupun kita harus melihat secara jelas ya secara lengkap bagaimana peristiwanya nah ini ada sebuah peristiwa yaitu dipolisikan anaknya dan niati dituduh palsukan surat untuk tipu CPNS ya anak penyanyi seniornya dan niati Olivia Natania atau Oli dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan CPNS pengacara Odi Hodianto menyebut total korban mencapai 225 orang diantaranya ada polisi penawaran beragam termasuk tentara dan polisi bahkan korban ada juga polisi Olivia melakukan aksi dugaan penipuan itu mulai dari tahun 2019 pihak korban pun turut melaporkan suami Olivia bernama Rafli Entilaar atau Raf terkait kasus tersebut ya Odi mengatakan Olivia diduga ya telah mempersiapkan dugaan penipuan ini dengan matang Odi menyebut Oli juga memasukkan surat BKN Badan Kepegawaian Negara kenapa kami laporkan ke Polda Metro Jaya karena di tengah pandemi orang susah Oli dan Raf coba penipuan dan penggelapan bahkan dia berani palsukan surat dengan kop BKN ya nah ini perbuatannya harus masuk penjara agar gak ada lagi korban Oli menjanjikan warga menjadi PNS lewat jalur prestasi tanpa tes dengan jalur prestasi para korban mengonfirmasi soal jalur prestasi itu ke BKN jadi dikatakan ada lewat jalur prestasi tapi ternyata setelah dikonfirmasi ke BKN BKN membantah adanya jalur prestasi dalam proses seleksi CPNS BKN menyatakan bahwa tidak ada yang namanya jalur prestasi dari 2019 sampai 2021 apalagi dengan atas namakan PNS dipecat tidak hormat dan meninggal dunia karena COVID-19 Odi mengaku total kerugian korban dari aksi Olivia dan suaminya itu hingga miliaran rupiah itu wow ya total kerugiannya adalah 9,7 miliar rupiah nah ini dari pihak media online menghubungi niat dan niati untuk meminta tanggapan terkait kasus anaknya ini namun hingga berita ini dimuat belum ada tanggapan dari niat dan niati kita tidak boleh langsung percaya saja dan itu ada prosesnya nanti ya tapi disini ada sebagian orang yang melaporkan bahwa ada penggelapan dan penipuan tentang CPNS yang disitu dikatakan lewat jalur prestasi misalnya seandainya kita punya jalur prestasi beneran ya kita pun gak bayar misalnya ya itu oke ya tapi kalau kemudian ada embel-embelnya harus bayar dan disitu bahkan ada kopnya diganti ya dibilang untuk ya bagi PNS-PNS yang dipecat tidak hormat itu ada yang menggantikan langsung ke sana lewat jalur prestasi atau yang meninggal karena COVID-19 ya itu bisa diganti dengan orang lewat jalur prestasi nah ini dibantah oleh BKN bahwa tidak ada tidak ada yang apa namanya tes atau seleksi CPNS itu melalui jalur prestasi nah ini pentingnya kita mencari informasi sebanyak mungkin tentang seleksi CPNS ya dan walaupun jalur prestasi tentu tetap harus ada seleksinya dan CPNS sendiri untuk seleksinya memang tidak dipungut biaya ya dan disini para pemirsa ya kita harus betul-betul melihat ya kalau kerja kita diawali dengan yang baik niat yang baik tentu kita tidak akan berpikir untuk bisa berbuat untuk menyokok dan segala macam ya untuk bekerja tapi intinya adalah jangan beri kesempatan kepada orang-orang yang bisa memanfaatkan celah itu untuk kepada kita sendiri gitu ya artinya sudah lah kita percaya kepada kemampuan kita berdoa berusaha ya toh kalau mungkin kita tidak lulus seleksi CPNS mungkin kita bisa lihat atau beralih ke pekerjaan yang lain yang saya rasa sangat banyak sekali dan ya masalah menjanjikan tidak menjanjikan itu insyaallah ya ada ajalah rezekinya gitu jadi tidak 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 masalah ya dan kita lihat peristiwa seperti ini jangan buru-buru mengklaim membenarkan sana menyalahkan sini tidak kita ikuti bagaimana nanti pihak aparat untuk membongkar ini semua dan mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ada titik temu ya konfliknya bisa diselesaikan secara baik gitu ya terima kasih para misalnya kita akan ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati